Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel Sonam Bonsai Bali Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Salam satu hobi dan salam bonsai pemula Dan di video kali ini, saya akan melakukan eksperimen Di depan saya sudah ada 4 media Yang ini pasir malang Ini sekam Ini pasir kali Dan ini sekam bakar Nah jadi yang baru berkabung di video saya, jangan lupa Dukung channel saya dengan like, komen, atikan tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya Dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini Nah sobat bonsai 4 media ini sangat umum di dunia bonsai Untuk pemula juga pasti harusnya punya Untuk 4 media ini Yang pertama Sekam bakar Bisa dibuat di rumah Pasir kali ini bisa dicari di got-got Ini murah meriah Ini media yang sangat bagus Ini sekam biasa ya, sekam mentah Cuma ini karena agak lama jadinya warnanya agak sudah berwarna agak tua ya Agak-agak sudah mulai agak mau busuk ya Nah dan ini pasir malang Nah ini di sekam bonsai ada banyak Jadi di sekam bonsai kebanyakan punya untuk media pasir malang Karena untuk bonsai yang sudah jadi Biasanya sudah memakai pasir malang Nah dan untuk mediannya Saya memakai media kimang ya Bahan bonsai kimang Dan untuk besarnya sendiri sudah sama semua Dan ini kita akan lakukan penanaman Nanti setelah 2 bulan atau 1,5 bulan sampai 2 bulan Kalau sudah berakar Kita akan cek mana yang lebih bagus Dan mana yang lebih kurang bagus ya Dan ini saya tidak memakai perangsang akar sama sekali Ini murni, hanya di stek saja Tidak memakai perangsang akar Tapi kalau sahabat bonsai yang mau menanam di rumah Lebih baik memakai perangsang akar Jika punya bawang merah Bisa di blender bawang merah Ataupun bisa memakai road up ya Nah, jadi untuk yang pertama kalinya Seperti biasa dalam penyetelan kimang Untuk cabang Kita seleksi sedikit Biar sama ya Biar ada kesamaan Tidak terlalu banyak Biar hampir sama Biar hampir sama untuk daun dan batangnya juga Nah ini bisa seperti biasa di Dikupas seperti ini Ini bisa langsung dipecah batang ya sahabat bonsai Bisa langsung dipecah batang Kita coba pecah bisa bangga Bisa Kita pecah dulu Pecah sedikit saja Nanti kalau sudah tumuh bisa dilanjutkan untuk pecahnya Nah Seperti ini ya Agar adil kita pecah semua Nah Ini sudah dipecah semua Ini sama ya Sama-sama Sama Semua sama Besarnya hampir sama Nah ini Kita akan melakukan Penyetelan Nah Kita akan melakukan penyetelan Ini juga Berbarangan ya Kita cek setiap minggu Untuk perkembangannya Apakah ada yang layu Ataupun Sudah mati ya Biasanya Kalau untuk kimang Dua minggu Kalau tidak rontok daunnya Biasanya hidup Nah Untuk penanamannya sendiri Kita lubangi dulu Baru kita kena Nah ini untuk kita makar Ini untuk pasir kali Ini untuk suka mentahnya Dan ini untuk pasir malangnya Ini dia paling masal Seperti ini Kita cukup siram sedikit Dan ini kita akan taruh di bawah Paranet Sama-sama Sama-sama di bawah paranet Agar Agak duduk sedikit Nanti kita akan tunggu perkembangannya Sama-sama di bawah paranet Nah sahabat unsai Sekarang saya akan memberi update Dari Hasil stake ya Nah ini Menggunakan 4 media yang berbeda Untuk kimangnya Jadi Sudah ada beberapa akar Saya cek sudah keluar Dan ini dari hasil sekam Yang sudah tua ya Maksudnya sekamnya sudah agak lama Ini menggunakan pasir malang Ini menggunakan pasir kali Dan ini sekam bakar ya Untuk sekam bakar sudah kelihatan ada akar Jadi diantara 4 ini Kita akan cek akarnya ya Mana yang lebih cepat Untuk perkembangan daripada akar ya Sahabat unsai Nah jadinya pastinya buat Sahabat unsai pasti penasaran ya Ini ditaruh di tempat yang sama Dengan tertutupnya juga sama Karena sinar matahari juga sama Sedikit Dan kita akan lihat Hasil dari pecah patangnya Ini hasil stake ya Pecah patang Dan kita akan buka satu persatu Nah jadi yang pertama Saya akan buka Pecah patang dari hasil Stake Ini ya Apa namanya Pasir Pasir Sekam bakar ya Full sekam bakar Wow Nah Ini dia ya Ini memakai full sekam bakar Sahabat unsai ya Nah ini belum satu bulan ya Kemarin kita Melakukan Stake itu Tanggal 29 November ya 29 November Dan sekarang baru Pertengahan bulan Lebih sedikit ya Pertengahan bulan lebih sedikit Dan hasil akarnya Sudah seperti ini ya Ini menggunakan Sekam bakar ya Pul sekam bakar Nah pul sekam bakar Ini hasilnya Sekarang Ini nanti akan saya pecah langsung ya Saya pecah 8 langsung Saya biarkan dulu di luar Sekarang kita cek dari hasil Nah ini hasilnya Hasil dari Apa namanya Pasir malang ya Pasir malang ya Pasir malang Tapi ada beberapa ranting yang mati Namun Ada harapan untuk hidup ya Ada akar yang keluar Kita bongkar saja langsung Nah ini full Nah Pul pasir malang Dan hasilnya Hampir sama ya Jadi untuk pasir malang Untuk kesuburan akarnya Lebih subur ya Cuma ada beberapa ranting yang mati ya Entahkah itu Karena apa Saya juga kurang tahu Ini full pasir malang Kita buang dulu ya Mati-mati Ini Ini pakai Masih ya Masih ada ya Untuk Jadi masih ada ya Untuk Bekas-bekasnya Ini pakai Sekam bakar Dan ini pakai pasir malang ya Sekarang kita buka memakai Pasir kali ya Untuk pasir kali Pool juga pasir kali Tapi kalau pasir kali Untuk pertumbuhan daun Paling subur sekali ya Untuk pasir kali Untuk pertumbuhan daunnya Paling subur Saya padahal saya Subur Dan kita langsung bongkar Nah ini untuk pasir kali Nah jadi untuk pasir kali Untuk pertumbuhan akarnya Tidak begitu Selebat pasir malang Cuma dia merata Sabar unsai Merata untuk pertumbuhan kakinya Dan tidak ada juga Nah ini ya Ini kalau pakai pasir malang Ada kayak jamur sedikit ya Pada pecah-pecahnya Tapi kalau pasir kali Murni dia Nah Bersih dia Hasilnya bersih Dan akarnya juga merata ya Dan sini memakai Sekam yang sudah agak lama ya Kita buka Nah untuk sekam ini Tidak saya fermentasi ya Jadi ini sekam murni Cuma dia sudah agak lama Saya taruh Dan ini juga Seperti pasir malang yang tadi Tidakkah itu produk dari pasir malangnya Atau gimana ya Nah ini ada sedikit jamur-jamur Seperti ini ya Jamur-jamur seperti ini Nah ini menggunakan Sekam Entah ya yang tadi ya Nah jadi bisa Sahabat di bonsai nilai sendiri Nah untuk hasilnya bisa dinilai sendiri Mau pakai yang mana Mau dicampur juga bisa ya Yang penting jangan pakai buku dulu Untuk bahan setekan Nah ini dia Dia empat Hasil setek ya Hampir sama besarnya Ini menggunakan Pul Sekam bakar Ini menggunakan pul Pasir malang Ini pul pasir kali Dan ini pul sekamentah Semuanya hidup Dan ini ditaruhnya Di tempat yang sama Dengan perlakuan yang sama ya Jadi Untuk keempat media ini Sangat bagus sekali Untuk dijadikan Bahan setekan ya Untuk media bahan setekan Dan ini akan saya lanjut Nanti untuk buca batang Untuk buca batang 8 Untuk budidaya juga Dan sekian video dari saya Semoga bermanfaat Semoga menambah semangat Untuk para pemula Tetap jaga kesehatan Tetap semangat dalam berkarya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam Untuk saya pemula Dan salam satu hobi Terima kasih telah menonton